Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya kami The McDermott in UK Di vlog kali ini tuh, yaitu vlog masak-masak dan makan-makan Khususnya selama bulan puasa ini Nah, sebelum itu aku mau mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin Selamat menjalankan ibadah puasa Bagi yang menjalankannya Dan kali ini, di vlog kali ini juga Kita itu collab dengan temanku dari Vlogger United Dan kita itu akan membuat beberapa menu makanan Yang disukai oleh keluarga, teman, maupun siapa aja Yang ada di sekitaran kita itu Nah, ini tuh menu-menu kesukaannya mereka Nah, aku disini aku akan bikin menu steam Ikan steam, karena itu kesukaan, salah satu kesukaannya suami dan anakku Nanti kepoin juga channelnya teman-temanku yang lainnya Mereka pada masak apa Seperti biasa, linknya di bawah ini Oke, nikmatin intronya Jeng-jeng-jeng semua Maka sebanyak yang udah datang di acara buka puasa kita Hari ini aku masak Tessate ayam Dan Indomie goreng Kesukaan kawan-kawan aku di Los Angeles Wih, mau tabisimeh Gia bawa masakan apa woi? Oh, ini iklan steam Kesukaan suami dan anakku Hmm, sederhana sih Tapi Tak perlu lah kita susah-susah mencari kesempurnaan Kalau yang sederhana begini saja Itu bisa bikin kita bahagia dan enak Ya kan? Wai, Evie Apaan tuh? Eh Maaf Belum sempat masak Niatnya gue pengen bikin Osa yang daun papaya Tapi baru dapet segini Kok udah ada yang wangi ya? Udah siapa nih yang masak? Masak apaan bun? Wangi banget Ini menu favorit keluarga saya Ayam goreng panggang Yang ditaburkan dengan gucin Yang ditembahkan dengan Kemangi dan saus korea Mbak Pu, masak apa hari ini? Ini lomba delima Aku bikin rendang Tuh, endorita banget Kesukaan kami Kalau misalkan aku masak rendang Suamiku pasti makannya nambah deh Cuyunita Itu apa? Keiatannya enak banget Saya satu tim dengan sis Riva Yaitu tim Indomie Tapi kali ini saya masak Indomie Carbonara Dan ini merupakan salah satu Masakan Indonesia kesukaan Emily Anak saya Dan rasanya itu pasti enak banget Gak kalahin sama Perasaan restoran bintang Sis Dini Masak apa itu? Ya sis? Oh ini lho Kesukaannya Papa Tom sama Neng Muzahak Sapi caprokoli Sama balan jagung Mereka tuh kalau misalkan udah dimasakin Masakan ini ya Ludes Tak tersisa Apalagi kalau cuacanya mendung-mendung Dingin-dingin mendukung Mbak Mariko Itu masakan apa? Kok kayaknya enak banget itu menubah kolera? Ini lho Mbak Dini Aku bikin tahu goreng saus bolak nice Ini tuh kesukaan Suamiku dia suka banget sama tahu Jadi aku bikin tahu goreng saus bolak nice Sisa kiranya bikin apaan tuh? Keliatan yang baik Enak dong Sisa Makanya suamiku sama temen-temen tuh Kedoyan banget makan nasi liwat Tuh Sisa Ada ayam goreng Ada tiang pelak Ada ikan asin teri Dan gak lupa nih Ada urapnya juga Tuh Nanti dicoba ya Sisa ya Oh iya Jeng Liani Itu masak apa? Ini kiranya Aku masak ini Bawang jambung Simple Gak pake repot Dan cepet Kalau enak sama suamiku Dia seneng banget makan ini Gak perlu pake nasi Dicemil-cemil aja gitu Sampai habis Ini kalau cuman sepiring ini ya Bisa buat Anakku aja sendiri ya makan Kok kamu enak dong? Cintia apa itu Gak ada masak rupa sadar no? Ini Sista Kita ada baking Ayam Dicara-dicara Kesukaan Pedis-pedis memang Marte sedap Tapi suami lepet Suka sekali Eh Jeng Ressa Bikin apa hari ini? Hei ibu-ibu Tau gak hari ini Aku masak Menu kesukaan keluarga aku Yaitu Ikan asik Hasbatak Yang rasanya Pendulit Tahmat Nyos Dan juga Enak di lidah Bikin nagih Dari aromanya saja Sudah buat purut lapar Yuk langsung aja yuk kita makan Wow Luar biasa Walaupun kita semua tinggal di luar negeri Tapi selera tetap Indonesia Makanan Indonesia memang is the best Ayo sekarang waktunya kita makan Jangan lupa baca doa Satu tahun tak terasa Ramadhan pun telah kembali Bulan suci penuh berkah telah tiba Saatnya kita mendekatkan diri kepadanya Menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah Sucikan hati bersihkan jiwa Di bulan yang suci ini Dengan segala kerendahan hati Mohon maaf lahir dan batin Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga amal ibadah kita diterima Alat ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Nah ini dia persiapan Udah aku siapkan Menu simple Alat keluarga McDermott Untuk berbuka puasa kali ini itu So aku mulai dari sini Jadi aku akan bikin ikan steam Dan ini kenapa ada dua jenis ikan Yang ada kepalanya lengkap Masih sama yang filet Karena suamiku itu gak suka makan ikan Kalau ada tulangnya So jadi aku pilihin dia yang filet Dan aku yang ada tulang-tulangnya Karena enak Bumbunya simple banget Cuman bawang putih Itu di cincang-cincang halus aja Terus ini tuh daun bawang Daun bawang aku iris-iris Sebenernya jahenya juga itu diiris-iris Cuman karena Sebastian tuh paling gak suka makan jahe Jadinya aku bikin begini aja Yang penting untuk menghilangkan amis-amisnya Terus yang pasti galam Garam Garam Gula Merica Dan ini tuh beberapa kecap yang akan aku pake nanti Itu kecapnya Terus Temen makan kali ini tuh pastinya sayur Kebetulan kemarin di Tukwasnya nemu kangkung Dan ini tuh cuman bawang putih, bawang merah aja Untuk tumisannya Dan makan gak lengkap Kalau gak ada sambal So aku bikin sambal terasi Simple banget itu bahannya Dan kalau di kampung gitu Makan itu Apa buka puasa itu Pasti banyak goreng-gorengan biasa ya Terus Aku cuman bisa bikin Karena ada tahu sih Yaudah deh aku bikin tahu goreng aja Nanti Ngetuk menu pembukanya Terus Nuansa Ramadan itu Pasti minum-minumannya juga gak Terkenal Apa yang paling terkenal ya Banyak Kalau di kampung mah banyak tuh yang jualan Takjil-takjil untuk pembuka kayak gitu Nah kali ini aku cuman bikin Apa sih ini Soap buah Apa ya pokoknya soap buah begitu Nanti pake Pake susu kental manis sama sirup Karena marjannya belum nyampe Jadi cuman pake sirup itu doang Yuk Sekarang kita eksekusi Jadi aku kukus Selama 30 menit Tumis bawang putih sama jahenya Sampai agak layu Setelah itu masukin air Setelah mendidih Masukin kecap-kecap Baru terakhir masukin Daun bawangnya Jadi gak terlalu pantau Menu buka puasa kita kali ini adalah Ikan steam Tambal Patinya Sayur kangkung Tahu Dan Buah Selamat datang buka puasa Semuanya Ini dia menu Kali ini buka puasa Nasi Tahu Tambal Kangkung Dan patinya ikan steam Yuk kita coba Ini ikan steam Ini ikan steam Kesukaan Batian dan dadi Enak banget Enak banget Kenapa sih kalian ketawa Melihat nami Tambal perati Sedut Pungis kangkung sederhana Sekarang kita tanyain sebastian dan dadinya Oke Batian lagi makan apa nak Tahu isi Enak Baby Makanan kesukaan kamu dari Indonesia apa Yang kamu suka dari Indonesia Ya suka Makanan Indonesia Apa Makanan ikan Nasi Dan kangkung Ya kangkung Betul Dan tau Telur balado juga kan kamu suka ya Telur balado Dia kesukaan Selesai juga Makan malam Buka puasa kita Hari ini Tahu tinggal ikannya Tinggal tulang belulang Oke Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton Sampai akhir Jangan lupa Commentnya Like dan subscribe Dan jangan lupa Kepoin juga Nanti video Teman-teman Kulainnya Kepoin mereka Kira-kira mereka tuh Pada masak apaan sih Buat keluarga mereka Teman mereka Dan makanan Indonesia Yang disukai Sama orang-orang Tinta di luar negeri Sampai ketemu lagi Di vlog berikutnya Jangan lupa Di bulan Ramadan ini Tetap jaga kesehatan Banyak minum air putih Sampai ketemu Di vlog berikutnya Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sampai ketemu Sampai ketemu